Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan jadwal berkumpul timnas Indonesia jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Jepang di laga ke-5 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, pada tanggal 15 November 2024. Kemudian di laga ke-6 akan kontra Arab Saudi di Stadion yang sama pada tanggal 19 November mendatang. Pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi ini menjadi laga penting buat skuad Garuda. Hal ini karena tim Asuhan Sinta Eeyong harus bangkit setelah menelan kekalahan dari China pada Oktober lalu. Tim Merah Putih saat ini menempati posisi ke-5 klasemen grup C dengan hanya mengemas 3 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Jay Izes dan kawan-kawan diharapkan bisa bangkit agar kembali mampu bersaing di posisi 4 besar. Ini karena Sinta Eeyong ditargetkan untuk bisa finis di posisi 4 besar klasemen akhir grup C nantinya. Pasalnya, hanya tim yang menempati posisi ke-3 dan ke-4 saja yang berhak melaju ke putaran ke-4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, untuk tim yang menempati posisi puncak dan klasemen grup nantinya berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, PSSI dan Sinta Eeyong pun menargetkan finis di posisi 4 besar karena timnas Indonesia berada dalam grup neraka. Mereka bergabung dalam grup dengan tim-tim yang telah langganan tampil di Piala Dunia seperti Jepang, Arab Swadi, dan Australia. Dengan target tersebut, Sinta Eeyong mengaku akan semaksimal mungkin mempersiapkan tim. Oleh karena itu, jelang lawan Jepang dan Arab Saudi Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa timnas Indonesia bakal berkumpul pada tanggal 10 November mendatang. Pria berusia 54 tahun itu mengatakan bahwa semua pemain diaspora pun diharapkan berkumpul secepatnya. Insya Allah tanggal 10 November tahun 2024 sudah berkumpul, Ujar Yunus Nusi menjawab pertanyaan bolasport.com di Gedung Nusantara IDPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Menurutnya Sinta Eeyong sudah untuk itu, PSSI berharap semua pemain bisa segera bergabung agar tim pun bisa tampil dengan maksimal nantinya. Oleh karena itu, pemain yang berkarir di Eropa seperti Jay Izes, Tom Haye, Sandy Wals, Ragnar Orat Mangun, dan yang lainnya bisa segera bergabung. Selain itu, pemain-pemain yang bermain di Asia pun diharapkan bisa gabung tim dengan cepat. Pemain yang saat ini bermain di Asia seperti Pratama Arhan hingga Jordi Amat. Kami juga mempercepat anak-anak kita yang dari Eropa dan Asia, mudah-mudahan bisa secepatnya bergabung, kata Yunus. Sinta Eeyong juga sudah menunggu mereka, tuturnya. Pelatih timnas Indonesia, Sinta Eeyong, bisa bernafas dengan lega. Pasalnya, dua pemain timnas Indonesia di Malut United tidak mengalami cedera parah. Kedua pemain yang dimaksud itu adalah Jakob Sayuri dan Yance Sayuri. Keduanya sebelumnya mengalami cedera saat membela Malut United melawan Persita Tangerang pada pekan ke-10 Liga 1 2024-2025 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. BOLASPORT.com, pelatih timnas Indonesia, Sinta Eeyong, bisa bernafas dengan lega. Pasalnya, dua pemain timnas Indonesia di Malut United tidak mengalami cedera parah. Kedua pemain yang dimaksud itu adalah Jakob Sayuri dan Yance Sayuri. Keduanya sebelumnya mengalami cedera saat membela Malut United melawan Persita Tangerang pada pekan ke-10 Liga 1 2024-2025 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Jakob Sayuri sebelumnya harus ditarik keluar pada menit ke-73. Ia digantikan oleh rival Lastory. Di penghujung babak kedua berakhir, giliran Yance Sayuri yang mengalami cedera hingga ditarik keluar. Posisinya digantikan oleh Muhammad Ryo Saputra. Banyak yang penasaran dengan kondisi dari si kembar tersebut, sebab, jika mengalami cedera, maka ini akan merugikan timnas Indonesia. Jakob Sayuri dan Yance Sayuri masuk ke dalam 27 peman timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Jika cedera parah, maka kedua pemain itu tidak bisa membela timnas Indonesia. Adapun timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGB Kat Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan berjumpa Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, selasa tanggal 19 November tahun 2024. Kondisi kedua pemain itu dipastikan aman untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kondisi Jakob Sayuri dan Yance Sayuri tidak mengalami cedera serius saat melawan Persita, kata Dr. Malut United, Feras Ardiles. Sementara itu, Jakob Sayuri juga menegas, puji Tuhan mau mengonfirmasi bahwa kondisi saya baik-baik saja. Saya siap untuk bergabung bersama timnas Indonesia, kata Jakob Sayuri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yance Sayuri. Yance Sayuri siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Mari mempersiapkan diri dan fokus ke timnas Indonesia, kata Yance Sayuri. Anggota Komisi XDPRI, Anita Jakobagah, mengkritik keras naturalisasi pemain timnas Indonesia yang terus dilakukan PSSI. Menurutnya Indonesia tak miskin atlet. Hal ini disampaikan Anita Jakobagah dalam rapat kerja Komisi XDPRI yang membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atau naturalisasi Kevin Dix, Estela Lupati, dan Noa Lea Tomu, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anita Jakobagah dalam rapat ini mengatakan bahwa dia harus memberikan kritikan keras kepada PSSI. Hal ini karena Anita merasa PSSI terus-menerus melakukan proses naturalisasi buat timnas Indonesia, padahal, dia menilai bahwa sebenarnya Indonesia yang memiliki penduduk hampir mencapai 280 juta orang tidak kekurangan atlet. Politisi dari Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, dia harus menanyakan langkah PSSI ini. Dia bertanya sampai kapan PSSI akan terus melajutkan proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia ini. Di bawah Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo saja sudah tercatat ada 13 pemain yang dinaturalisasi termasuk Kevin Dix dalam gelombang terbaru. Untuk itu, Anita Jakobagah pun menanyakan sampai kapan PSSI mau terus mengambil pemain dari luar negeri. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir, ujar Anita Jakobagah dalam raker komisi ex-DPRI yang turut dihadiri bolasport.com di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Karena kita tidak miskin atlet, tegas Anita. Baca juga, Hoki Caraka akui persaingan di timnas Indonesia ketat, ingin beri bukti ke Sinta Aeyong. Siapa bilang kita miskin, kita banyak atlet, kenapa kita harus ambil dari luar terus? Dia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur NTT, menegaskan ada banyak atlet meski mereka dari daerah tertinggal, oleh karena itu, Anita menilai bahwa Indonesia tak kekurangan atlet. Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudangnya atlet, kata Anita. Lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya banyak atlet di Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar, ucap Anita. Menurutnya, PSSI menaturalisasi pemain keturunan ini bukan sekali dua kali, namun, sudah banyak pemain yang dinaturalisasi dan terus berkelanjutan. Padahal, menurutnya pemain-pemain yang dinaturalisasi tersebut bisa bagus seperti itu juga karena ada pelatihan yang mumpuni. Baca juga, Kevin Dix bakal jalani sumpah di Denmark, bisa bela timnas Indonesia lawan Jepang. Bukan sekali dan ini sudah beberapa kali, kata Anita. Ini perlu dipertanyakan dan menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih, mereka berhasil sukses karena ada yang melatih. Oleh karena itu, Anita menekankan langkah apa yang harus dilakukan PSSI dan Kemenpora untuk mencetak pemain-pemain hebat sehingga tidak hanya mengambil pemain-pemain dari luar negeri. Berarti pertanyaan kami, bagaimana upaya dari Kemenpora untuk pelatih-pelatih kita ini di Indonesia, tanya Anita. Kalau perlu jangan pemainnya yang kita ambil, tetapi pelatihnya yang kita ambil. Kalau misalnya pelatih-pelatih kita dianggap belum mampu mencetak atlet-atlet luar biasa, jelasnya. Kita lihat kemarin, kita ambil pemain-pemain dari luar dan belum berhasil juga, itu kita bicara tentang keberhasilan. Untuk tiga atlet yang luar biasa ini, kami berharap mereka memberikan yang terbaik buat Indonesia. Tetapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Jangan kita ulangi lagi, panggil dari luar tetapi tidak membanggakan. Kalau misalnya pelatih-pelatih kita dianggap belum mampu mencetak atlet-atlet luar biasa, jelasnya. Kita lihat kemarin, kita ambil pemain-pemain dari luar dan belum berhasil juga, itu kita bicara tentang keberhasilan. Baca juga, bukan dari Qatar, ini wasit yang bakal pimpin laga timnas Indonesia VS Jepang dan Arab Saudi. Untuk tiga atlet yang luar biasa ini, kami berharap mereka memberikan yang terbaik buat Indonesia. Tetapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Jangan kita ulangi lagi, panggil dari luar tetapi tidak membanggakan. Lebih lanjut, dia menekankan bahwa Indonesia memiliki banyak atlet bagus apabila dilatih dengan baik. Saya yakin atlet Indonesia punya fisik yang kuat asal tepat pembinaannya, bagaimana kementora mendidik mereka, tutur Anita. Kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak lain, kenapa kita harus ambil dari luar? Dua pemain kembar Malut United, Jakob Sayuri dan Yance Sayuri menyatakan siap mengalihkan fokus mereka ke timnas Indonesia. Duo kembar Malut United, Jakob Sayuri dan Yance Sayuri mendapat panggilan timnas Indonesia untuk FIFA Mark Day November tahun 2024 ini. Keduanya termasuk dari 27 pemain yang dipanggil Sinta Eyong untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi di SUGBK. Sebelum bergabung ke timnas Indonesia, Jakob dan Yance sempat bermain untuk Malut United kala bertandang ke kandang Persita Tangerang, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Malut United membawa pulang satu poin setelah Persita Tangerang menyamakan kedudukan pada menit ke-90 plus satu. Sempat ada kekhawatiran bila Jakob dan Yance cedera dalam laga ini karena ditarik lebih awal. Jakob digantikan Rival Lastori pada menit ke-73, sedangkan Yance digantikan Rio Saputro pada menit ke-89. Pasalnya pada edisi-edisi sebelumnya Jakob maupun Yance seringkali tidak beruntung karena harus cedera saat pemanggilan ke timnas Indonesia. Namun kali ini tidak, Dr. Malut United mengonfirmasi Yance dan Yance tak ada masalah apapun. Kondisi Yance sayuri dan Yance sayuri tidak mengalami cedera serius saat melawan Persita, kata Dr. Malut United, Feras Ardiles. Dua pemain, Yance dan Yance pun mengaku akan beralih fokus ke timnas Indonesia seperti dikutip dari akun Instagram keduanya, keduanya siap menghadap Sinta Eyong untuk bergabung ke skuad lawan Jepang dan Arab Saudi. Puji Tuhan mau mengonfirmasi bahwa kondisi saya baik-baik saja. Saya siap untuk bergabung bersama timnas Indonesia, kata Yance sayuri. Mari mempersiapkan diri dan fokus ke timnas Indonesia, kata Yance sayuri, Liga 1 pekan ke-10 telah rampung bagi Yance dan Yance sayuri. Dijadwalkan para pemain timnas Indonesia akan berkumpul pada tanggal 10 November mendatang. Pertandingan timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi masing-masing akan dilangsungkan pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024.